Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul If I Were A Rich Man 2019 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang ini Yang sudah donasi ke Saweria, yaitu Timothy Hermawan, Wawan, dan juga Bakwans Semoga kalian bahagia serta sehat selalu ya Film dibuka dengan seorang pria bernama Santi Santi adalah pengangguran baru karena ia belum lama dipecat dari pekerjaannya sebagai buru pabrik Ia mempunyai seorang istri bernama Maid Dimana Maid sedang mengajukan gugatan cerai dengan alasan Santi adalah seorang pengangguran Kini, Santi hanya tinggal di dalam mobil van sembari menunggu pekerjaan baru yang tidak diketahui kapan datangnya Dan selama itu juga ala, ia sering kena tilang oleh polisi akibat parkir sembarangan Mau gak mau, Santi harus bekerja serabutan agar bisa mendapatkan sedikit penghasilan Tak tanggung-tanggung, menjadi pesuruh dari orang kaya pun Santi mau walau ia sendiri sangat sering diremehkan Ya, bisa dibilang Santi merasa kalau hidupnya itu tidaklah berguna serta dipenuhi oleh kesialan Di samping itu semua, Santi lebih sering menghabiskan waktunya bersama dua orang teman yang bernama Pedro dan juga Marco Marco sudah berkeluarga serta memiliki dua orang anak Sedangkan Pedro merupakan seorang lajang yang harus tinggal bersama ibunya Pedro bekerja sebagai operator di SPBU yang sangat sering dimintai bensin gratis oleh Santi akibat tidak memiliki uang Setelah itu, Santi pun bertemu dengan maid demi membahas gugatan cerai Yang ternyata, surat cerai baru bisa keluar setelah tiga bulan masa pengajuan Selesai pertemuan itu, Santi pun curhat kepada seorang ibu-ibu penjual tiket lotre Di sini, Santi dibujuk untuk membeli satu tiket lotre demi meluapkan rasa pusingnya Yang tanpa pikir panjang, Santi segera membeli tiket tersebut serta menyimpannya di dalam bungkus rokok Kemudian, di saat malam hari, Santi terlihat datang ke acara reuni di sekolahnya Di sana, ia bertemu dengan Marco dan juga Pedro Santi melihat kalau istrinya sedang digandeng oleh pria lain Yang ternyata, pria itu adalah teman sekolah dari Santi dulu bernama Mario Mario dulunya sering dibully karena ia memiliki fisik yang gendut Namun sekarang, ia memiliki badan yang atletis dan menjadi atasan maid di kantornya Alhasil, Santi pun pulang dengan rasa kesal yang luar biasa Namun, setelah beberapa waktu, Santi masih belum bisa tidur Di mana ia malah sengaja membuang bungkus rokok beserta tiket lotre-nya Ketika hari berganti, maid memberitahu kalau Mario tertarik menawarkan pekerjaan kepada Santi yang pengangguran Di mana Santi akan melakukan interview terlebih dahulu sebelum resmi jadi pekerja Dari situ, Santi pun langsung dibanding-bandingkan dengan Mario yang sudah memiliki penghasilan luar biasa Namun siapa sangka, gak lama dari itu, nomor pemenang lotre pun mulai diumumkan Santi yang teringat dengan tiket lotre-nya segera bergegas mengobok-ngobok tempat sampah Bahkan, saking buru-burunya, Santi pun sempat disangka stres oleh tetangganya Akibat pengangguran dan juga ditinggal oleh sang istri Tapi, mereka gak tahu aja kalau ternyata Santi sudah menjadi pemenang dari undian lotre senilai 30 juta dolar Atau setara 461 miliar rupiah Apa boleh buat, Santi gak mau ambil pusing dan ia segera tancap gas untuk pergi ke sebuah bank Ketika tiba, Santi pun datang dengan ceria sembari berniat menarik uang-uang yang sudah ia dapat Perasaan risih turut dirasakan juga olehnya ketika semua orang sadar bahwa ia sudah menjadi pemenang dari undian lotre istimewa Tapi, lagi-lagi, siapa yang menyangka secara diam-diam, manajer bank yang bernama Demian sudah mengikuti Santi Ia menawarkan bantuan untuk bisa mengelola seluruh hasil yang didapat oleh pria tersebut Luar biasanya, dengan status sebagai pemenang lotre, polisi pun gak berani lagi menilang Santi Ia dibebaskan begitu saja setelah informasi tersebut mencuat dengan sangat cepat Kemudian, mereka berdua pun bergegas nongkrong di sebuah restoran mewah Di sana, Demian kembali menawarkan diri untuk menginvestasikan sebagian uang yang sudah didapat oleh Santi Dan dikarenakan mate masih menjadi serisah Secara hukum, Santi pun harus membagi uang yang ia dapat kepada mate sebesar 50% Jelas, Santi gak rela dong jika istri kurang ajar itu hanya datang ketika ia senang Yang dimana, demi kebaikan bersama, Santi pun disarankan untuk menyembunyikan uang-uangnya hingga surat cerai berhasil keluar Saat esok hari, Santi bergegas datang ke kantor Mario untuk interview kerja Di sana, Santi sangat tidak nyaman dengan Mario yang bersikap arogan dan menanyakan pendidikannya Tapi setelah itu semualah, Santi pun akhirnya diterima bekerja sebagai seorang penjaga supermarket Hebatnya, ketika pulang, ia malah sengaja membeli beberapa barang mahal yang selama ini sudah diincar Mulai dari jas mewah, sepatu, hingga jam tangan super mewah Semua itu dilakukannya secara diam-diam, sembari terus menyembunyikan seluruh uang hasil rotre dari teman-temannya Upaya demi upaya pun turut dilakukan dengan cara semua barang belanjaannya sengaja ia sembunyikan di dalam gudang rumah Seluruh kemasan dari makanan-makanan mahal pun turut ia ganti dengan kemasan murah agar terlihat susah Sampai satu ketika, tak ada angin, tak ada hujan, mate pun tiba-tiba pulang ke rumah itu Mate yang melihat suaminya tanpa selai benang mulai merasa kalau sang suami sudah stres berat akibat kondisi finansialnya Dari situlah, Santi pun lebih memilih menghabiskan waktu sendirian aja Dengan menyewa Hotel Bintang 7, ia benar-benar melewati waktu dengan sangat luar biasa Lalu, ketika hari berganti, Santi terlihat pergi berselancar bersama Pedro dan juga Marco Pada titik ini, mereka bertiga turut nongkrong-nongkrong sebentar di sekitar pantai Gak jauh-jauh juga, Mario turut berada di tempat yang sama sembari berselancar seorang diri Saat perjalanan pulang, Santi harus kena tirang lagi untuk yang kesekian kalinya Dimana dengan segera, Santi bergegas sembunyi agar si polisi tetap menilang mobil mereka Namun sayangnya, Santi harus ketahuan dan berujung kedua temannya harus dibuat bingung Karena tiba-tiba saja si polisi batal menilang Berusaha untuk tetap gak ketahuan, Santi berkata bahwa ia memang berkenalan baik dengan polisi tersebut Kemudian, waktu pun berlali dengan cepat dan Santi akan segera bekerja sebagai karyawan supermarket Di sini, Santi diantar oleh seorang supir pribadi Yang mana ia turut mengganti bajunya sebagai petugas kebersihan Dan ketika tiba di supermarket, ia pun dimarahi oleh Mario karena Santi terlihat miskin sekaligus kumuh Namun, Mario gak tahu, meskipun begitu, Santi tetap aja menanam aranya agar identitas ia sebagai orang kaya tidaklah ketahuan Dan barulah, sepulang kerja, Santi sengaja membeli sebuah kapal demi membalas perkataan si pemilik kapal yang pernah meremehkannya Bahkan sekarang ini, mantan pemilik kapal itu malah disuruh bersih-bersih kamar mandi selayaknya orang suruhan Tak lama kemudian, Santi yang baru pulang berbelanja pun tak sengaja bertemu dengan Pedro dan juga Marco Sontak, Santi langsung refleks membuang seluruh belanjaannya ke tong sampah seolah-olah tidak berarti sama sekali Setiba di rumah, datanglah kedua mertua yang belum tahu apa-apa terkait perceraian dari Santi dan juga mate Alhasil, obrolan mulai berlangsung panjang sampai-sampai si bapak mertua mulai menyadari kalau jam tangan yang dipakai oleh Santi adalah jam tangan super mewah Tak mau sombong, Santi langsung berkata bahwa jam yang ia pakai hanyalah jam KW biasa Dan selepas dari malam tersebut, tiba-tiba saja Santi mulai merasa sedih Ia menyesal sudah menikmati uangnya sendirian yang berujung Damian pun diminta untuk membuat rencana pembagian jata kepada Pedro beserta Marco Di sini, jata Pedro sengaja disalurkan melalui seorang wanita yang pura-pura menawarinya pekerjaan sebagai model dengan bayaran bermilyar-milyar Sementara Marco sendiri, ia sengaja diinformasikan bahwa dirinya baru saja mendapat warisan dari pamannya senilai 5 miliar rupiah Singkat cerita, di saat Santi sedang bermain golf, ia pun diberitahu oleh Damian bahwa Mario baru saja meminjam uang di sebuah bank Yang setelah ditelusuri, ternyata Mario berencana menjual supermarketnya dan bahkan memphk seluruh pegawainya Di sisi lain, Marco terlihat mengambur-ngamburkan uang yang baru saja ia kira didapati dari arisan Dari situlah, mau gak mau Santi harus mengaku kepada kedua temannya bahwa ia sudah menang lotre Dan jelas saja, Pedro sama Marco langsung tercengang sampai-sampai mobil si Marco harus tercebur begitu saja Lalu, hari pun berganti di mana Mario mengumumkan informasi pahit Supermarket miliknya akan segera bangkrut alias tutup total dari ujung ke ujungnya Dan atas kabar tersebut, Santi malah merasa bodoh amat Ia sengaja mengajak mate untuk makan malam bersama di rumahnya Santi sengaja menyewa koki beserta pelayan hanya untuk menyajikannya berbagai hidangan spesial Dan sebelum benar-benar berpisah, mate bersama Santi terlihat melewati malam itu dengan romantis Saking romantisnya, Santi sudah ngebet parah untuk memberitahu bahwa belakangan ini ia baru saja memenangkan lotre Namun siapa sangka, bukannya senang mate pun langsung marah besar Keadaan buruk ini juga turut menimpa kedua temannya setelah Pedro dianggap sebagai model yang buruk Sedangkan Marco sendiri mulai mengalami permasalahan rumah tangga setelah ia mendapatkan uang tersebut Ya, semenjak segala kekacauan itulah, Santi pun mulai melakukan beberapa tindakan Dimulai dari mentransfer sebagian uang lotrenya kepada sang istri secara cuma-cuma Hingga membeli supermarket milik Mario atas nama mate Dimana setelah itu semua, Damien turut memberitahu mate bahwa Santi sudah berangkat ke luar negeri Sontak, mate pun bergegas menyusul sebisa mungkin sampai-sampai ia harus kena tilang oleh polisi Tapi seperti biasa, tilangan itu tidak berarti setelah si polisi sadar kalau mate adalah istri dari Santi alias pemenang lotre Di sini, proses pencarian benar-benar memakan waktu sih guys Mate berlari kesana kemari sampai pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan sang suami Dan dengan terjadinya momen inilah, mate sadar bahwa pria bertanggung jawab jauh lebih berarti daripada pria yang hanya mengandalkan harta Kini, Pedro sudah berhasil diangkat menjadi model terkenal Sedangkan Marco kembali mendapatkan momongan baru alias anak ketiga Gila sih guys, ini cerita benar-benar banyak maknanya Dan kalau kalian nonton dari awal sampai habis, gue yakin kalian udah nangkep sendiri Dan mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari filmnya Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue nanti cabut dulu Dadah 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 Dadah